Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya channel kuliah santai jadi sempat beberapa lama kemarin saya tidak membuat konten lagi tapi karena ada beberapa request yang minta untuk adanya update konten kali ini saya akan membuatkan konten tentang penulisan tugas akhir tanpa perlu berlama-lama saya rasa langsung saja ke poin pembahasan kita sebelum kita membahas tentang tugas akhir tentunya tugas akhir disini yang kita bahas adalah tugas akhir pada program studi teknik informatika di program studi teknik informatika yang namanya tugas akhir itu ya berjinjang ada tugas akhir untuk D3 ada tugas akhir untuk serata 1 ada tugas akhir sampai serata 2 dan ada juga tugas akhir sampai serata 3 untuk dimana untuk D3 biasanya tugas akhir itu penulisannya hanya sebatas sampai implementasi misalkan implementasi pembuatan sistem implementasi algoritma dan lain-lain itu untuk D3 hanya sebatas sampai implementasi untuk S1 biasanya selain implementasi di dalamnya juga ada tahapan analisa sedangkan untuk S2 di dalamnya ada analisa dan ada perbandingan jadi selain dianalisa juga dibandingkan antara satu metode dengan metode yang lain sedangkan untuk S3 itu perlu adanya kebaruan konsep dan ataupun kebaruan metode ataupun kebaruan algoritma artinya di masing-masing jenjang pendidikan ini tugas akhirnya ada kesulitannya masing-masing ini ada kesulitannya masing-masing yang setiap naik jenjang itu kesulitannya akan semakin meningkat nah disini saya akan membahas penulisan tugas akhir untuk program studi teknik formatika di jenjang pendidikan strata 1 yaitu nanti kaitannya dengan implementasi dan analisa tapi kalau saya rasa untuk membahas penulisan tugas akhir dalam satu video itu akan cukup sulit ya jadi biar pertemuan ini tetap santai seperti konsep channel youtube ini saya akan membahas terlebih terlebih dahulu tentang penulisan latar belakang jadi dalam menulis latar belakang tugas akhir jenjang pendidikan S1 atau kita biasa menyebutnya skripsi itu ada 5 poin di dalamnya yang bisa kita cantumkan yang pertama adalah fenomena jadi kita harus bisa melihat fenomena apa yang ada di sekitar kita lalu yang kedua adalah permasalahan nah di setiap fenomena tertentu itu pasti ada permasalahan yang terjadi apa itu masalah? masalah itu kesenjangan antara tujuan antara harapan dan kenyataan jadi kalau apa yang diharapkan itu belum tercapai artinya disitu masih ada permasalahan yang ketiga yang perlu disampaikan di skripsi yaitu solusi dari permasalahan yang ada nah yang keempat yaitu penelitian pendukung jadi kita menyampaikan solusinya lalu kita dukung dengan penelitian-penelitian terdahulu dan yang terakhir adalah tujuan penelitian poin terakhir tujuan penelitian itu di latar belakang kita tuliskan secara singkat tujuannya nah maka karena disini ada lima poin utama disini saya juga menuliskan tahapan-tahapannya yang pertama nih ya tahapan pertama berarti penulisan fenomena itu disampaikan di paragraf 1 dimana nanti di paragraf 1 itu membahas tentang objek penelitian dari bidang apa objek penelitian tersebut bergerak dan capaian apa yang ingin dicapai dalam kegiatan operasionalnya jadi tentang fenomena kita harus bisa menentukan objek penelitian kita itu dimana siapa objek penelitiannya nah biasanya paragraf 1 itu paling tidak ditulis lima kalimat lima sampai tujuh kalimat itu saya rasa cukup lima sampai tujuh kalimat itu saya rasa cukup bisa enggak dikasih contohnya yang biar kita bisa lihat nah ini saya juga ada contoh disini saya menulis sebuah latar belakang penelitian dengan judul penelitian algoritma Kemin untuk pengelompokan status desa berdasarkan data potensi desa nah disini kita bisa lihat bahwa topik kita kali ini adalah clustering pada data mining yang mana algoritma yang digunakan adalah algoritma Kemin data yang digunakan adalah data potensi desa dan tujuannya apa adalah untuk mengelompokkan status desa jadi dalam satu judul ini kita bisa lihat tema utamanya ini nah dengan tema ini saya memiliki fenomenanya yaitu berada di kementerian desa di kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan trans migrasi adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang blablabla itu berarti kita menjelaskan tentang objek penelitian kita seperti yang kita sampaikan disini membahas tentang objek penelitian disini saya objek penelitiannya adalah kementerian desa di bidang apa objek penelitian tersebut bergerak disini bisa kita lihat juga kementerian desa membidangi urusan pembangunan ini dan blablabla kalau kalian punya citasi atau rujukan boleh ditambahkan boleh ditambahkan ini saya mencitasinya dalam bentuk IEEE tujuannya kementerian desa apa pedomanya apa disini ditulis artinya ini tentang objek penelitian lalu apalagi dan capaian apa yang ingin dicapai dalam kegiatan operasionalnya nah ini disini saya sampaikan dalam rangka pembangunan desa nanti kan tujuan kementerian desa adalah pembangunan desa dalam rangka ini pemerintah ataupun pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi dan pembangunan kawasan perdesaan yang mana untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan ketersediaan data tentang desa jadi kalau mau membuat sistem informasi tentang perdesaan itu butuh juga data tentang desa nah di sisi lain kementerian desa ini juga punya datanya yaitu data podes 2014 nah ini nanti datanya yang akan kita gunakan artinya di paragraf 1 pastikan itu membahas tentang objek penelitian dari bidang apa objek penelitian tersebut bergerak dan capaian apa yang ingin dicapai dalam kegiatan operasional dari objek penelitian tersebut minimal 5 sampai 7 kalimat minimal ya terdiri dari itu lebih boleh enggak boleh silakan tapi saran saya ya 5 sampai 7 itu cukup lalu berikutnya setelah paragraf 1 kita membahas tentang objek penelitian di paragraf 2 nanti kita akan membahas tentang permasalahan yang terjadi di dalam objek penelitian kita ya biasanya permasalahan itu ditulis dengan kalimat yang bermakna negatif yang bermakna negatif biasanya dalam format SPOK subjek kreditkat objek keterangan ada keterangannya disini itu sama juga minimal 5 sampai 7 kalimat nah masalahnya minimal berapa paling enggak ya sebaiknya 2 atau 3 permasalahan itu boleh jangan satu permasalahan nanti latar belakang anda kurang kuat jadi baiknya permasalahan jangan cuma satu karena akan mengakibatkan latar belakang anda kurang kuat baiknya permasalahan itu paling tidak ada 2 atau 3 masalah nah kita lihat disini di paragraf 2 adanya data podes dapat dijadikan sebagai acuan bla 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 berdasarkan peraturan kementerian bla 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 nah ini berarti masalahnya ini ya mulai dari kalimat ketiga belum adanya pengelompokan status pengelompokan data podes 2014 ke dalam status desa menjadikan pemetaan status desa di Indonesia menjadi sulit dilakukan ini masalah belum ini mungkin sudah sekilas masalah tapi masalah ini akan dipertanyakan pasti nanti oleh dosen-dosen pemimpin anda atau dosen penguji anda lah biar jelas gimana biar jelas ditambahin keterangan nah disini saya tambah keterangan sehingga sulit untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data podes tersebut kalau anda menambahkan keterangan ini nanti akan meminimalisir pertanyaan dari dosen pembimbing anda ataupun dosen penguji anda nanti ketika sidang atau ketika bimbingan ini baru satu masalah tadi saya bilang masalahnya paling tidak dua atau tiga nah masalah kedua di sisi lain belum ada kebijakan yang mengatur metode apa yang dapat digunakan untuk pengelompokan data podes status desa nah ini disampaikan seperti ini tidak ditambahkan keterangan seperti ini ya tidak apa-apa boleh cuma nanti akan menimbulkan pertanyaan ketika bimbingan ataupun mungkin ketika sidang lalu selanjutnya ini masalah ketiga selain itu pengelompokan ke dalam lima status desa yang ada saat ini adalah menggunakan data indeks desa membangun yang dikelompokkan per daerah-daerah di Indonesia berarti dikelompokkannya masih per daerah-daerah bukan per desa sehingga belum ada data pembanding yang dapat dijadikan sebagai rujukan pengambilan keputusan ini ada keterangannya artinya di sini permasalahannya sudah ada tiga itu dirasa sudah cukup untuk dilanjutkan ke paragraf ketiga atau paragraf selanjutnya paragraf ketiga itu isinya apa paragraf ketiga itu membahas tentang peluang teknologi atau bidang teknologi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh objek penelitian nah dengan adanya permasalahan yang saya sampaikan di paragraf dua tadi saya ingin menyelesaikannya dengan bidang teknologi atau peluang teknologinya apa yaitu saya akan menggunakan data mining nah tentunya ketika kita menentukan bidang teknologi ini kita harus menyertakan citasi atau daftar kustaka kita lihat dalam teknologi informasi data merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengamun bilan informasi informasi terkait data status desa seperti di atas dapat diperoleh menggunakan proses data mining disini saya mengungkirkannya dengan data mining artinya peluang teknologinya itu bisa dilakukan menggunakan data mining data mining ini apa ini kita jelaskan singkat data mining merupakan bla 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 tadi kita juga perlu menambahkan apa citasi atau daftar kustaka karena disini kita menyampaikan merupakan ini berarti adalah statement statement ini harus ada rujukannya harus ada citasinya diambil dari mana disini saya tambahkan citasi silahkan nanti teman-teman bisa download citasi dari google schooler atau mungkin tempat pendownloadan jurnal yang bisa anda temukan di online jadi jadi ada penjelasan ada statement ada pengertian itu berarti kita butuh citasi ini sudah saya selamatkan citasi lalu data mining dapat digunakan untuk melakukan apa saja data mining bisa untuk clustering klasifikasi asosiasi dan lain-lain untuk pengelompokan status desa berarti kita menggunakan apa kalau di dalam pengelompokan berarti data mining itu kita menggunakan clustering disini kita juga membahas sedikit tentang clustering karena disini ada kata yaitu berarti ini definisi atau statement artinya juga perlu citasi jadi jangan menggunakan kalimat kita sendiri tetap citasi kita citasikan secara sederhana clustering dapat digunakan untuk menganalisis kumpulan data dan menghasilkan satu set pengelompokan aturan yang dapat digunakan untuk pengelompokan data di masa depan artinya saya ingin menggunakan teknik clustering pada metode data mining untuk mengelompokkan status padahal di clustering juga itu ada banyak algoritma yang bisa digunakan disitu ada kemedoid ada db scan ada faze semin dan lain lain ada dayana algoritm ada banyak sekali algoritma terkait clustering yang bisa digunakan nah tentunya kita tidak mungkin menggunakan semua algoritma tersebut maka kita butuh satu algoritma tertentu yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita untuk menentukan itu kita perlu membaca penelitian-penelitian terdahulu kita perlu membaca kajian-kajian jurnal terdahulu makanya ini di paragraf 4 ini membahas tentang algoritma yang akan anda gunakan pada skripsi anda jadi anda mau menggunakan algoritma apa itu nanti dibahas di paragraf 4 sekilas terkentang sekilas pengertiannya lalu manfaat atau kelebihan dari algoritma yang akan anda gunakan nah disini saya membahas tentang pada dunia nyata terkadang data tidak hanya dikelompokkan dalam status binar jadi binar itu tidak dikelompokkan baik buruk salah benar ya tidak itu binar cuma ada 2 option akan tetapi dibutuhkan juga untuk dikelompokkan ke dalam multi status atau multi kelas multi kelas itu berarti lebih dari binar lebih dari 2 nah dalam kasus data multi kelas ini pengelompokkan akan menjadi lebih sulit kalau kita mengelompokkan status menjadi 5 status berarti itu bukan binar lagi tapi multi kelas dan ini dianggap menjadi lebih sulit pernah dilakukan suatu penelitian tentang penggunaan algoritma kemin untuk pengelompokkan multi kelas yang menunjukkan bahwa algoritma kemin memberikan hasil yang efektif untuk pengelompokkan data set multi kelas karena kita tujuannya adalah untuk pengelompokkan ke dalam multi kelas maka kita nyari nih algoritma apa sih yang kira-kira cocok untuk multi kelas ini berarti kan kelebihannya tadi ya algoritmanya apa ini saya menyebutkan kemin algoritma kemin merupakan algoritma pengelompokan iteratif disini ada pengertian seperti ini yang saya sebutkan tadi sekilas pengertian manfaat kelebihan tadi berarti manfaat kelebihannya bisa untuk mengelompokkan data secara multi kelas sekilas pengertian yang juga kita sebutkan disini pengelompokan iteratif yang dilakukan yang melakukan partisi data set ke dalam jumlah k cluster yang sudah ditentukan sejak ini sekilas saja pengertian seperti ini nah ini ada kata merupakan kalau tidak ada citasinya ini karena saya mengambilnya dari citasi nomor 7 jadi kalau sudah ditambahkan disini tidak perlu lagi ditambahkan disini karena masih dalam satu paragraf berikutnya dalam penelitian lain nah ini berarti paragraf berikutnya ya berarti dalam penelitian lain berarti paragraf selanjutnya atau paragraf kelima itu kita tentang menceritakan penelitian terdahulu ini paragraf kelima kita tetap menceritakan penelitian terdahulu pastikan algoritma yang anda gunakan sama dengan penelitian terdahulu ini jadi kalau kita tadi menggunakan algoritma kemin pastikan disini nanti kita juga membahas tentang penggunaan algoritma kemin dalam penelitian lain yang pernah dibandingkan clustering berbasis partisi clustering berbasis hirarki dan clustering berbasis density yang mengungkapkan bahwa algoritma kemin merupakan algoritma berbasis partisi memberikan performa lebih baik nah ini sudah dibandingkan algoritma kemin dengan algoritma yang lain ternyata algoritma kemin ini bisa memberikan performa yang lebih baik bahkan mampu membagi cluster dengan baik dan unggul untuk data yang berukuran banyak ini data untuk ukuran besar cocok dibandingkan dengan algoritma clustering berbasis hirarki dan desentik ini ada citasinya ini kok ada angka 8 ada angka 9 berarti disini citasinya saya mengambil dari 2 penelitian tidak hanya dari 1 2 penelitian ditulis dalam 1 ini boleh enggak boleh karena ini merangkum 2 penelitian kalau saya mau dulu 1 saja boleh enggak ya boleh silahkan terus ada penelitian lagi misalkan selain itu beberapa penelitian yang lain juga menyebutkan bahwa clustering menggunakan algoritma kemin lebih cepat daripada clustering dengan algoritma lain jadi selain memberikan hasil pengelompokan yang bagus ternyata menggunakan kemin itu bisa lebih cepat juga dibandingkan dengan algoritma yang lain siapa yang bilang yang bilang adalah penelitian ke 10 11 12 dan 13 ada 4 penelitian yang bilang seperti itu itu artinya di paragraf 4 ini tadi ya 4 kita menyampaikan algoritma apa yang kita gunakan paragraf ke 5 itu tentang apa namanya algoritma yang kita gunakan itu saling memperkuat kenapa kalau kita menggunakan algoritma itu itu harus alasannya itu benar-benar kuat jangan sampai goyang kalau itu nanti sampai goyang anda akan kesulitan nanti ketika sidang skripsi anda atau bahkan mungkin sebelum sidang skripsi anda baru bimbingan itu akan kesulitan sendiri nah yang terakhir paragraf ke 6 ini enggak paragraf ke 6 ini sorry ini harusnya 6 yaitu cara penulisan latar belakang di paragraf ke 6 yaitu kesimpulan latar belakang yang terdiri dari paling tidak 2 atau 3 kalimat nah disini saya menyampaiannya seperti ini berdasarkan penelitian penelitian sebelumnya diketahui bahwa algoritma kemin memiliki karakteristik yang cocok ini cocok ya ini mungkin karena penulisan menggunakan word jadi dibetulkan otomatis yang cocok untuk digunakan dalam pengelompokan data kodes 2014 untuk penentuan status desa di Indonesia nah ini satu kalimat oh ternyata ini kira-kira cocok lah gitu intinya nah dengan mempertimbangkan pemaparan yang sudah ditulis pada ya pada paragraf-paragraf sebelumnya pada penelitian ini akan dilakukan pengelompokan status desa di Indonesia menggunakan algoritma kemin ke dalam lima status desa menggunakan data kodes 2014 ini kesimpulan latar belakang tujuannya adalah untuk melakukan pengelompokan status desa menggunakan algoritma kemin ke dalam lima status desa menggunakan data kodes 2014 disini kesimpulan nah begitu untuk menulis apa namanya untuk menulis skripsi latar belakang latar belakang skripsi jadi sebenarnya penulisan latar belakang itu simple yang menjadikan kendala sulit bagi para mahasiswa semester akhir itu biasanya malas membaca malas mereview jurnal atau kalau tidak malas mereview mungkin karena mengerjakan skripsinya itu di mepet deadline sidang atau deadline mau wisudang jadi padahal kalian punya waktu longgar di awal semester waktu kalian mengambil mata kuliah skripsi tapi kalian malah apa namanya santai-santai dulu terlena karena sudah mulai jarang bertemu dengan teman sekelas akhirnya skripsinya tidak dikerjakan dan begitu program studinya mengumumkan kapan jadwal sidangnya akan dilakukan kalian baru menghubungi dosen pemimpin kalian kalau kalian melakukan seperti itu segeralah istighfar itu berarti yang kalian lakukan itu salah besar karena kalian akan kesulitan sendiri tapi kalau kalian sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari saya rasa penulisan skripsi itu ya santai bisa dinikmati dan tidak sulit oke oke saya rasa itu yang dapat saya sampaikan kalau dalam penyampaian saya mungkin terlalu cepat atau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang keliru ya mari kita diskusikan di kolom komentar terima kasih atas kedatangannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati